I was built to the last with the whims, I'm weaving, I can change the price of love, I'm achieving, I'm off the lookout, I guess, never stop, continue, break my class, this life's coming, I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess, and I change. Halo halo Sobat GST, Turnamen Bulu Tangkis Internasional All England 2022 akan berlangsung mulai 16-20 Maret 2022, dimana para atlet Indonesia akan ikut berpartisipasi. All England ketahui, Indonesia tampil full team, ya semoga saja kita nggak dipulangkan lagi ya, dengan alasan-alasan non-teknis. Nah, kejuaran All England ini akan disiarkan langsung di MNC TV, Vision Plus, dan RCTI. Hari Tanu TV lah ya pokoknya, jadi Sobat GST bisa nonton dari rumah nih guys. Pada turnamen berkategori BWF Super 1000 ini, Indonesia memiliki 3 wakil di sektor Tunggal Putra, sama seperti di Jerman Open. Tunggal Putra tampil full team, mereka adalah Anthony Ginting, unggulan kelima, Jonathan Christie, unggulan ketujuh, dan Cesar Hiran Rostavito. Berdasarkan hasil drawing, ketiga wakil Indonesia berada dalam jajaran pool atas, artinya ketiganya berpeluang untuk saling bertemu di putaran selanjutnya. Dan tentu ini sangat tidak menguntungkan, ya tapi lolos aja dulu ya, jangan-jangan gugur di babak awal lagi. Ayo dong babak Ginting, total dong mainnya. Kita putaran pertama, Anthony Sini Suka Ginting akan berhadapan dengan wakil India, Parupalika Siap. Bisa lah ya, tapi kemarin baru kalah sama India, skor Afrika lagi. Aduh, sedangkan Cesar Hiran Rostavito akan menghadapi lawan berat pada laga pertama, yaitu bertemu unggulan keempat, Cho Tinsien asal Taiwan. Tuh, Cesar langsung disambut si Tisi. Aduh, berat juga nih. Tapi bukan berarti gak mungkin ya, sikat terus Cesar. Wakil Indonesia lainnya, Penatan Christy alias Jojo, akan menghadapi tantangan wakil Denmark, Rasmus Gameke di babak 32 besar ini. Bisa lah ya, Jo, sikat terus Jo. Untuk sektor ganda putra, Indonesia menurunkan semua pasangan terbaik. Sayangnya, berdasarkan hasil undian, wakil Indonesia akan saling berhadapan di pertandingan perdana. Aduh, ada-ada aja tantangannya. Vikri Bagas akan berhadapan langsung dengan Pramudia Yeremia di pul atas. Sementara Leo Daniel akan disambut Fajarian di pul bawah. Aduh, langsung ketemu tuh. Untuk unggulan pertama, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya ditantang pasangan Korea Selatan, Cho Seol-yu dan Seo Sung Jai di pul atas. Wah, langsung lumayan berat nih. Pasangan Korea ini mainnya cepet banget. Mudah-mudahan Minion bisa lah ya. Dan unggulan kedua, Muhammad Asan Henra Setiawan akan bertemu wakil India Mer Arjun dan Dhruv Kapila. Dede Dis, bisa lah ya, kalau ini yakin si Mimin. Semoga lah. Nah, di ganda putri, ada juara Olimpiade kita yang juga akan bertemu dengan pasangan Dermang, yakni Maiken Frugrat dan Sarah Thigson. Semoga Kak Gray bisa top chair ya di penghujung karinya. Walaupun pasangan Dermang ini beberapa kali pertemuan seru sih mereka. Semoga bisa menang lah ya. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, berikut kita sajikan saja ya jadwal lengkap wakil Indonesia yang wajib kita tonton. Berikut untuk jam tayangnya. Babak 32 besar akan dimainkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Mulai pukul 16.00 atau jam 4 sore sampai dengan jam 2 dini hari. Itu waktu Indonesia Barat ya guys. Dan babak 16 besar akan dimainkan pada tanggal 17 Maret 2022 pada pukul 18.00 sampai dengan jam 4 subuh. Wah, tidak kaya Liga Champion nih. Nah, babak 8 besar akan dimainkan pada tanggal 18 Maret 2022. Mulai pukul 5 sore sampai dengan jam 10 malam. Babak 4 besar akan dimainkan pada tanggal 19 Maret 2022. Mulai pukul 12 malam sampai dengan jam 5 subuh. Dan dilanjutkan mulai dari jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Nah, di babak final akan dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2022. Mulai pukul 12 malam sampai dengan jam 5 subuh. Dan dilanjutkan lagi pada jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam. Wah, ini aneh-aneh juga ya. Pisah-pisah guys. Nah, untuk ringkasan jadwal pemain Indonesia silahkan disaksikan ya. Gimana guys? Sudah bisa dilihat semua kan? Dicatat tanggal-tanggalnya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa guys dibagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai ketemu lagi. Thank you. Terima kasih.